Sementara itu, Pemirsa Satuan Resarsa Narkoba Polres Simelu menggagalkan penyelidupan ganja yang dilakukan oleh seorang warga dari Kabupaten Aceh Barat Daya. Penangkapan dilakukan polisi saat pelaku hendak memasuki pelabuhan kargo kota Sinabang. Pelaku berinisial ST merupakan warga Desa Cotsemanto, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya. Dari tangan pelaku, polisi menemukan barang bukti ganja kering seberat 2,1 kg. Pelaku diduga hendak mengedarkan barang haram tersebut di Pulau Simelu. Penangkapan ST ini berawal setelah adanya informasi dari masyarakat. Untuk melabui petugas pelaku menyimpan bungkusan ganja kering dalam tumpukan kerang sungai.